Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ummu Al-Fati Encyclopedia Islam Dunia kembali menyajikan berita-berita Islam Dunia Semoga semakin menambah ilmu pengetahuan tentang Islam bagi Anda semua Dan jangan lupa klik subscribe dan notifikasi tombol lonceng agar selalu mendapatkan update terbaru dari channel ini Nabi Muhammad merupakan nabi panutan bagi umat muslim di seluruh dunia Meski sudah meninggal ribuan tahun silam, namun ia begitu dirindukan dan dicintai oleh jutaan umatnya saat ini Namun tidak ada pengobat rindu yang dapat meredakan rasa kangen umatnya tersebut Sebagai salah satu yang penting dalam sejarah, tidak satupun orang yang mengetahui bagaimana rupa asli Rasulullah SAW Pasalnya, ada larangan untuk melukis wajah nabi Agar ia terlindungi dari pengkultusan dan persekutuan pada Tuhan jika pengikutnya mengenal rupa nabi Muhammad Namun ada beberapa bagian tubuh nabi Muhammad yang tersimpan rapi di museum Topkapi di ibu kota Istanbul, Turki Mungkin ini sedikit menghilangkan kerinduan umat terhadap baginda Rasulullah SAW Apa saja yang masih tersisa? Berikut ulasannya 1. Janggut Nabi Muhammad 1. Janggut Nabi Muhammad Janggut yang tersimpan di museum Topkapi ini disebut-sebut sebagai janggut yang dicukur langsung dari dagu nabi Tukang cukur pribadinya bernama Salman dan membawa pulang janggut nabi yang dicukurnya Konon berdasarkan riwayat, bagian tubuh Rasulullah SAW adalah berkah Sehingga orang-orang pada masanya berlomba-lomba untuk memiliki bagian dari tubuhnya Janggut ini punya nama yakni Sakaliseris Benda itu kini disimpan dalam sebuah kota kaca di museum Topkapi, Turki 2. Cetakan Telapak Kaki Nabi Muhammad Rasulullah selalu meninggalkan jejak kakinya beberapa senti di atas tanah setiap kali melangkah Di timur tengah banyak yang mengklaim menemukan jejak kaki yang diduga milik Nabi Muhammad Mulai dari masjid hingga museum Namun paling teruji keasliannya yakni berada di museum Topkapi, Turki 3. Gigi Nabi Muhammad Bagian tubuh lain yang juga masih tersisa adalah gigi Rasulullah Gigi ini ditemukan di Bukit Uhud yang menjadi tempat terjadi Perang Uhud Pada perang tersebut awalnya tentara muslimin berhasil menang Namun karena strategi Muhammad tidak didengarkan bala tentaranya Mereka pun harus menelan kekalahan Nabi pun diserang habis-habisan oleh tentara musuh Ia kehilangan 4 giginya Dari 4 gigi yang hilang hanya 2 berhasil ditemukan di Bukit Uhud, Madinah, Arab Saudi Salah satunya ada di museum Topkapi, Turki 4. Helai Rambut Nabi Muhammad Rambut juga menjadi bagian yang masih tersisa dari tubuh Nabi hingga saat ini Layaknya janggut, rambut Nabi juga menjadi berkah bagi siapapun yang memiliki Bahkan ada kisah ketika muslim berperang Seorang sahabat sibuk mencari-cari rambut Nabi Muhammad yang jatuh dari sorbannya Ketika ditanya beliau menjawab Aku sedang mencari rambut Nabi yang kusimpan di sorbanku Rambut inilah yang membawa keberkahan Dikatakan dalam kesaksian para sahabat Rambut Rasulullah panjang sebahu dan tebal Serta sering jatuh alias rontok Rambut rontok ini sering dipunguti para sahabatnya dan disimpan Beberapa helai rambut perlahan memutih milik Muhammad Ada di sebuah kota kaca di museum Topkapi, Turki Banyak orang mengatakan helai rambut Rasulullah termasuk tebal dan halus Nah pemirsa inilah akhir kebersamaan kita Mohon maaf jika dalam tayangan ini ada tayangan gambar dan narasi yang menyinggung hati Semoga tayangan ini bisa menjadi hikmah dan ibroh bagi kita semua Terima kasih telah menonton